Jalan Raya Pasukirahmat, Kelurahan Jombotan, Kejamatan Jombang Kota Di jalan nasional ini korban ditemukan telungkup dengan perlumuran darah segar Korban ditemukan memakai kaos hijau dan perjalanan 3 perempat Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memesan garis polis lain di sekitar lokasi Saat dilakukan identifikasi, petugas menemukan batu bata berada dalam gegaman tangan korban Selain itu sejumlah darah tercecer di sejumlah jalan menuju salah satu rumah warga bernama Suwolo Suwolo mengakui sebelum tewas korban sempat berkelahi dengan seorang pria di depan rumahnya Korban sempat dibukul dengan bambu hingga akhirnya lari ke pinggir jalan dan tewas Masih muda Terus apa yang mereka lakukan? Saling pukul atau gimana Pak? Saling pukul memukul Dua orang atau empat orang Pak? Dua orang Mereka mukul pakai apa Pak? Tadi Batak Kayu Pering Gambu ya? Gambu AKP Azi Proses Kuspitu Kasat Reskrim Polres Jombang mengakui ada indikasi korban menjadi korban pembunuhan Hanya saja apa dan bagaimana kejadian petugas masih mendalaminya Selain batu bata di tangan korban, petugas juga menemukan satu handphone Kita masih ada laporan bahwa ada mukaan orang meninggal di jalan, jalan Basuki Rahman Nah kita mendeklanjuti dengan piket ident maupun dari reskrim Tidak ada dugaan pembunuhan yang berlaku Nah kita ini pelakunya masih dalam gedik Kita masih melakukan juga identifikasi Tidak apa yang nanti kita Untuk memastikan penyebab kematian korban Petugas langsung mengevakuasi jocet korban ke rumah sakit Belum ada identitas yang ditemukan di tubuh korban Petugas masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban Warga diminta untuk sugera melaporkan ke petugas jika ada keluarga yang hilang dan belum kembali Saya Ful Mualimin, JTV